Intro Wakil Bupati Cianjur Haji Hermansuerman menghadiri kegiatan penguatan implementasi PISPK di Kabupaten Cianjur tahun 2018 yang berlangsung di Wisma Kompas Gramedia Pacet Cianjur pada tanggal 1 Oktober 2018 Wakil Bupati Cianjur Haji Hermansuerman mengatakan melalui workshop penguatan implementasi program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga lebih dikenal dengan PISPK ini puskesmas dibantu desa harus meluaskan pelayanannya bentuk layanan kesehatan yang dilakukan dengan mendatangi setiap rumah-rumah masyarakat Hermansuerman juga mengapresiasi penerapan PISPK di setiap puskesmas dan diharapkan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih tinggi dan lebih bermutu Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur Tresna Gumilar mengatakan PISPK merupakan kesehatan yang harus diperkuat dalam pelayanan primer yakni puskesmas Apabila puskesmas kuat dalam pelayanannya masyarakat pun tidak perlu ke rumah sakit Dengan diterapkannya PISPK Tresna menuturkan puskesmas di Kabupaten Cianjur dapat mengetahui beberapa masalah kesehatan yang tidak diduga sebelumnya Setelah diketahui itu nantinya akan ditindaklanjuti dengan memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal dengan masalah kesehatan yang ditemukan diantaranya stunting, aki, akab, tb paru, kanitasi serta masalah kesehatan lainnya Para peserta workshop diikuti oleh para Kepala Puskesmas dan Kepala Desa serta diberikan pembinaan dari beberapa narasumber seperti dari Kementerian Kesehatan Dr. Made Dia juga Dr. Marion dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Setelah dibuka workshop TISKS ya untuk para Kepala Desa dan para Kepala Puskesmas se-Kepeden Cianjur Mudah-mudahan dengan TISKS ini tingkat daerah kesehatan masyarakat Cianjur lebih bagus, lebih tinggi lagi sehingga apa yang kita tujuan Cianjur lebih baju dan agamis salah satunya dari kesehatan masyarakat bisa lebih tercapai dengan masyarakat kegiatan workshop ini salah satu dasar hukumnya itu adanya Permenkes nomor 36, nomor 39 tahun 2016 undang-undang penyelenggaran bis-PK itu salah satu upaya untuk mengenuhi atau menurung tercapai SPM dan juga meningkatkan daerah kesehatan masyarakat khususnya ada empat poin antara renakan kematian ibu dan bayi menurun Alhamdulillah kinerja teman-teman Puskesmas dengan adanya workshop ini akan meningkatkan daerah kesehatan masyarakat dan ini sudah indikatornya sudah tercapai antara lain ada penurunan angka kematian ibu dan bayi dan ini juga tidak lagi menjadikan paling bawah di Jawa Barat ini sudah menurun-jauh menurun dari tahun ke tahun termasuk juga penyakit menular maupun penyakit tidak menular untuk akreditasi kita target tahun sekarang 46 Puskesmas sekarang baru 40 Puskesmas insya Allah akan tercapai target dan memang semuanya sudah BLD target sampai tahun berapa? tahun sekarang 2018 semua Puskesmas terakreditasi terima kasih sudah menonton!